Camping atau berkemah merupakan sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan atau di alam. Saat berkemah, Anda biasa mengobrol, makan-makan, bernyanyi bersama-sama, dan lain sebagainya. Tentunya di depan avi unggul. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berkemah ialah peralatan yang dibawa. Salah satu peralatan yang menurut saya cukup penting ialah pisau. Halo, perkenalkan nama saya Rifad Rajat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan pisau seta. Seta merupakan singkatan dari selalu tajam. Sesuai dengan nama tersebut, pisau ini memiliki batu asas sendiri. Yang membuatnya selalu tajam, dimanapun dan kepanpun. Pisau telah digunakan oleh manusia sejak jaman dahulu. Pisau ini digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti memasak, memotong tumbuhan, memotong daging hewan, dan lain-lain. Begitu pula dengan batu asahnya, yang sudah digunakan sejak jaman dahulu untuk menajamkan pisau yang tumpul. Tujuan dan manfaat dari pisau ini ialah memudahkan pengguna untuk mempertajam pisau yang tumpul, mempertajam kembali dimanapun dan kapanpun pisau itu dibutuhkan. Metodologi yang digunakan dalam perancangan pisau ini ialah metode scamper. Saya menggunakan bagian combine atau menggabungkan. Di sini saya menggabungkan antara tempat pisau, tempat pisau, sarung pisau, dan batu asah. Konsep yang diterapkan yaitu semi-simple, lalu target pasarnya ialah para pendaki gunung, lalu anggota peraja muda karana, pramuka, dan siapapun yang ingin berkemah. Lalu untuk visualisasi desain, desain pisau yang dibuat ini berjenis fixed blade. Simpelnya, ini merupakan pisau yang tidak bisa dilipat. Lalu kenapa tidak dilipat? Memang, pisau lipat itu lebih praktis. Akan tetapi, menurut beberapa sumber, pisau ini memiliki ketahanan yang kurang dan rawan patah dibandingkan dengan pisau berjenis fixed blade ini. Batu asah yang dipakai, bukanlah batu asah yang biasanya digunakan, yang panjang, persegi panjang seperti itu. Akan tetapi yang berbentuk lingkaran dan berputar. Batu asah tersebut akan dibuat lebih kecil, sehingga cukup untuk ditempatkan pada sarung pisau. Lalu, pada bagian sarungnya, saya membuat sarung pedang tersebut bisa terbagi dua dengan bantuan magnet, agar bisa ditempel kembali. Hal ini dilakukan untuk mempermudah membersihkan bagian dalam sarung pedang dari air sisa mengasah. Karena memang mengasah biasanya membutuhkan air. Pisau dan batu asah sudah digunakan sejak dahulu, sejak zaman dahulu dan sering. Dan seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, pisau dan batu asah pun ikut berkembang. Diharapkan dengan pisau ini dapat memperguna pengguna untuk mempertajam pisau, sehingga pisau dapat digunakan dan selalu tajam dimanapun dan kapanpun. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.